Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vila, Alhamdulillah kita bersama tim akan pergi menuju Suriah Untuk apa? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sana terkait dengan amanah umat yang memang sudah ada dan ada dan ada terakat yang memang harus segera kami salurkan Kita sudah bermitra dengan Dianet, pemerintah resmi untuk wakaf di Turki dan kita juga untuk NGO terbesarnya juga kita sudah berkolaborasi dengan IHH sehingga nanti program-program kita akan tersalurkan secara profesional dan untuk audit juga kita insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kepada antum semua Beberapa program kita di Suriah, yang pertama adalah program rumah sakit Asahal Alhamdulillah atas izin Allah rumah sakit Asahal ini sudah menangani kurang lebih seribu jiwa pasien penduduk Suriah yang terkena penyakit ringan maupun penyakit berat Rasanya rumah sakit ini perlu kita kembangkan mengingat tingkat kesehatan di Suriah yang cukup memprihatinkan Yang kedua yaitu adalah program pabrik roti Suriah Alhamdulillah saat ini pabrik roti kita di Suriah menghasilkan setiap hari belasan ribu roti yang kita bagikan kepada pengungsi maupun yang ada di lapangan untuk penduduk Suriah Yang ketiga yaitu adalah program gedung kemuslimahan Baru-baru ini kita merancang program kemuslimahan yang mana kita akan membina para rumah di Suriah agar bisa menjahit dan hasil jahitannya akan kita borong dan kita berikan kepada pengungsi Suriah di saat musim dingin tiba Dikarenakan musim panas yang ekstrim di Suriah dan kondisi air bersih yang sangat sulit didapat pengungsi harus minum air kotor yang telah tercampur dengan semen dan debu sehingga beberapa anak-anak menderita penyakit pinjal maka dari itu dalam program ini kami akan membagikan galon bagi keluarga pengungsi di Suriah Selain Water for Refugees, kami juga akan membuat sumur untuk mengurangi krisis air yang dialami saudara kita di kampung usian sehingga mereka dapat memiliki sumber air yang layak dan dengan program ini kita tentu bisa sangat meninggalkan kesusahan saudara kita dalam segi air bersih yang tentu diperlukan dalam keseharian mereka Alhamdulillah, Sanawiyah yang kita bangun ini dalam 5 tahun berturut-turut menjadi madrasah terbaik dan menjadi salah satu madrasah percontohan di Lib juga sudah meluluskan banyak siswa-siswi berprestasi Sanawiyah Darut Tauhid Asyariyah tersebut saat ini sedang dalam pembangunan agar anak-anak pengungsi Suriah dapat terus belajar dengan fasilitas yang aman dan nyaman hingga kita bisa membantu mewujudkan masa depan mereka yang lebih cerah Mari kawan-kawan kita bantu saudara kita di Suriah karena Suriah merupakan bagian dari negeri Syam jika penduduk Syam agamanya rusak maka tak tersisa kebaikan di tengah kita semua dan keistimewaan negeri Syam lainnya karena dinaungi saya para malikat dan merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman nanti dana-dana yang disalurkan oleh Antum Insyaallah akan kami salurkan dengan ikhtiar amanah sangat maksimal jadi mohon doa teman-teman mudah-mudahan perjalanan kami mendapat keselamatan kemudian kita juga bisa pulang kembali ke tanah air Terima kasih Akulu Koli Hazza Astagfirullahalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh